Masuk di bulan Agustus yang identik dengan 17-an. Kurang afdol rasanya kalau kita nggak bicara soal independen dan berdeka dalam dunia blockchain. Apa kamu tahu, pesatnya pertumbuhan industri kripto di tahun 2010 telah mengubah bisnis kecil dan independen menjadi perusahaan besar dengan ribuan karyawan dan kantor di seluruh dunia lho? Indodax Academy Glossary Arti kebebasan dalam kemerdekaan adalah kepemilikan kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa adanya paksaan, tidak adanya hambatan, dan kekuasaan untuk memilih tindakan yang seringkali dilihat dalam arti kebebasan dasar atau fundamental freedom. Ideologi pada blockchain dan aset kripto dinyatakan dalam desentralisasi, kebebasan, dan anonimitas yang baru-baru ini telah diuji dan bahkan dipertanyakan juga oleh beberapa perusahaan kripto. Sistem keuangan baru, sektor keuangan yang lebih demokratis, bahkan lebih inklusif di masa depan dunia internet. Ekosistem kripto telah digambarkan seperti semua ini. Industri kripto telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan yang beroperasi di pasar kripto mendeklarasikan komitmen terhadap nilai-nilai desentralisasi tadi. Namun tentu saja, ketika perusahaan kripto berkembang dan jadi bisnis investasi yang dilembagakan, praktik tata kelola perusahaannya juga bakal berubah. Banyak kripto yang mengantisipasi decoupling, di mana aset digital menjadi mandiri secara finansial dari lembaga teknologi tradisional. Tapi, tanpa adanya roadmap yang jelas soal bagaimana membedakan teknologi kripto yang terdesentralisasi, kemandirian industri kripto tak akan terwujud. White paper bitcoin yang diterbitkan 14 tahun lalu, menunjukkan suatu inti dari ambisi untuk membangun dunia pembayaran terdesentralisasi tanpa adanya regulasi. Namun, ekosistem aset kripto sendiri belum menggantikan keuangan tradisional, dan hal itu menjadi mendarah daging di dalamnya. Hasil dari perubahan besar untuk mengubah persepsi atas kripto pun berakhir tumbuh dan menurun seiring dengan pergerakan dan perilaku ekonomi tradisional. Hal ini terbukti atas memo pertemuan The Fed dan panggilan pendapatan triulanan Amazon, yang saat ini punya pengaruh yang jauh lebih besar pada ekosistem kripto daripada semua yang tercantum pada white paper Satoshi Nakamoto. Peribahasa Roma tidak dibangun dalam sehari, begitu sangat pas untuk blockchain yang masih merupakan industri pemula, yang istilahnya baru memasuki masa remajanya. Potensinya masih sangat banyak dan luas untuk digali. Tetapi, jika orang-orang yang percaya akan blockchain tak mampu untuk menggali manfaatnya secara efektif, etos utama dari blockchain dan kripto bisa tenggelam oleh volatilitas teknologi, geopolitik, dan regulasi finansial tradisional. Sampai sini, menurut kamu gimana nih? Banyak banget ya ternyata diskusi yang bisa kita bahas soal kemerdekaan di atas sistem blockchain. Gak hanya topiknya yang seru, tapi juga karena banyak pendapat dan pandangan yang berbeda, juga kontroversial soal blockchain. Oh iya, jangan lupa buat kasih pendapat kamu soal topik ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya.